Muncul satu nama dalam kasus Brigadir Jeb, Refli Harun prediksi ada sosok kuat di belakangnya. Ketetannya banyak sekali hal-hal yang perlu digarisbawahi, perlu discrutinize, perlu diinvestigasi lebih lanjut. Yang jelas sudah ada satu yang ditetapkan sebagai tersangka, belum diumumkan kita tidak tahu siapa dia. Ini sebetulnya intinya, jadi jurnalis terpaksa mesti cari akal, cari jalan lain untuk mengintai kejadian-kejadian kesiwa yang segera disembunyikan. Kalau jurnalis mengintai itu dan menimbulkan kontroversi, lalu dia harus memprovokasi. Bukan, itu justru berjadi karena ruang-ruang inti publik itu dikendalikan oleh demikian. Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun menyoroti mengenai penetapan persangka dalam kasus dugaan percobaan pembunuhan berencana Brigadir Jeb. Sebelumnya, Polri telah menetapkan satu tersangka, tapi belum merilis lengkap siapa dan perannya dalam kasus tersebut. Menurut Refli, penetapan tersangka tersebut cenderung lebih mengarah pada anggota polisi yang berpangkat rendah. Refli Harun dalam kanal Youtubenya, Minggu 24 Juli 2022 menjelaskan, meski berawal dari pangkat rendah, pengungkapan tersangka bisa mengarah kepada sosok yang pangkatnya lebih tinggi. Sebab dia menuturkan, hal itu bisa dilakukan ketika penyidik memiliki cukup bukti yang kuat. Selain itu, ia mengatakan kasus Brigadir Jeb dilaporkan terkait dugaan pembunuhan berencana sehingga pelakunya bisa lebih dari satu. Dengan demikian, Refli Harun meminta pihak kepolisian segera mengungkap kasus tewasnya Brigadir Jeb. Jadi kita lihat bagaimana profesionalitas, independensi, dan transparansi Polri dalam mengusut kasus tersebut. Imbuhnya. Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.